Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kandang untuk bebek bedah gini yang mana hal ini sangat penting sekali bagi pemula yang ingin berkena ini adalah kandang saya sedangkan ukurannya yaitu 10 meter kali 6 meter itu dalamnya saja ini kandang saya nampak lagi untuk ukuran ini adalah ukurannya standar jika lebih lebar atau lebih panjang dari 10 meter kali 6 meter itu lebih bagus kalau ukurannya lebih dari 10 meter kali 6 meter itu lebih baik Insyaallah kalau lebih lebar dari itu hasil bernak bedah kita lebih baik karena semakin luas tempatnya juga berpengaruh pada perkembangan beberapa dan yang ini adalah kandang kandang untuk merinya yang mana ukurannya yaitu 3 kali 3 bandangnya 3 meter lebarnya 3 meter maaf ya temen-temen ini masih berantakan belum dirapikan ini namanya kandang atas makanya juga bisa kita langsung taruh di bawah tapi lebih baik di taruh di atas karena kenapa karena kalau meri itu sangat sensitif sekali dengan hawa dini khawatir kalau di taruh di bawah kurang hawa panas begitu ketuali kalau ditambah setempat untuk alasnya disini saya memakai kawat kawat yang putih itu lebih baik daripada daripada kawat yang warna biru tapi ini udah udah kartan semua lumayan tidak anak belum diganti bisa juga pakai bambu bambu diri seperti ini lalu dibangkit dipasang untuk buat alas nanti juga bisa tapi lebih baik pakai rawat lebih tahan lama terus kotoran bebek itu tidak nyempel tidak mudah nyempel langsung jatuh ke bawah disitu lebih baik dan ini adalah tempat pakan karena saya tidak mempunyai tempat pakan lain maka saya membuat tempat pakan alternatif yaitu di dalam kandang di dalam kandang ini adalah tempat untuk makan pur atau tempat makan bebeknya cara membuatnya mudah cukup sediakan bambu saja terus dibentuk seperti ini seperti tempat tidur lah untuk wadah makannya saya membuat menggunakan dua kira-kira dua meter kali setengah meter menggunakan dua tapi kalau dalam teori ternak bebeknya ini kurang kurang luas atau kurang banyak tempat makannya lebih banyak lebih baik soalnya bebek itu tidak repitan ketika makan karena ketika repitan itu cenderung bebek akan stres nah stres itu juga berpengaruh juga untuk perkembangan bebek juga tempat minumnya ini saya menggunakan dua ini juga juga kurang biasanya itu menggunakan eh empat per 100 ekor itu menggunakan dua wadah air seperti ini gunakan dua ini bebek 300 tapi saya menggunakan dia maklumlah pengiritan tapi kalau lebih banyak Insya Allah lebih baik juga tempat minumnya saya buat seperti ini dan dikasih lubang di belakang di belakang kandang biar airnya itu ketika dapur langsung penyalur ke belakang kandang soalnya kandang ini sangat diharuskan untuk tidak basah lebih kering itu lebih baik seperti ini karena jika basah kemungkinan bulu-bulu bebek itu akan kotor sedangkan jika bulu bebek itu kotor karena perkembangannya itu makin melembar lebih bersih itu lebih baik untuk penerangan di sini saya memakai dua lampu dua lampu itu cukup untuk merinya saya memakai ini akhirnya tiga lampu tapi yang satu bisa yang satu bisa ada di bawah jadi saya memakai dua lampu dan ini disarankan memakai lampu yang kuning biar menambah kehangatan kepada merih yang kita miliki sedangkan benar minumnya untuk yang yang masih meru itu cuma satu oke mungkin cukup video dari saya kali ini sampai jumpa di video saya yang akan datang jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati